hai 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 eh mas bro kembali lagi ya di channel saya ini kebetulan pas lagi nongkrong nih lagi nongkrong dapat hadiah nih nemu helm helm apa nih helm NHK gladiator mau kita lihat apa masih layak pakai panggak nih ini menemui ya Hai nemu di toko jadi pemiliknya itu enggak tahu kemana udah berapa hari enggak diambil jadi dipakai aja kira-kira masih layak pakai enggak aneh ya nih NHK gladiator udah banyak baretnya sih NHK gladiator itu kalau talinya itu masih dengan tali mikrolok kalau kacanya ini masih kaca yang standar yang kaca clear tapi masih bisa diganti sih walaupun kacanya udah baret-baret masih bisa diganti sama yang rainbow Hai ataupun smoke Hai terus pas pertama kali di dapet nih wih kondisinya ngeri bro busanya itu kotornya bukan main sininya sampai hitam nah ini udah agak mending ya udah dicuci udah kelihatan merahnya nah sininya juga udah bersih pas pertama itu weh ngeri hitamnya hanya karet sininya udah hilang jadi ini akal-akalan jiwa Miss Queen pakai jarum pentol nah ini juga ya walaupun sini sebenarnya masih bagus cuma ya akal-akalan jiwa miskin bergejolak kita kancing pakai jarum pentol biar lebih kuat lebih aman nah ini udah agak lemes ya nah kira-kira menurut kalian helm ini masih layak pakai enggak kalau helm barunya ini kalau disini ini mungkin sekitar 500-600 ya kalau udah kondisinya kayak gini kira-kira berapa harganya 100 kah atau satu bungkus rokok Hai lumayan ya kalau 100 ya berarti kalau 100 buat beli rokok samburnya mil masih dapet lima lah Hai buat ngindarin polisi masih bisa lah tapi kalau untuk keamanan ya Hai seluruhannya ini ada kotoran ada setat juga ya masih cukup mungkin harga 100.000 lah masih dapat Hai buat ngindarin polisi masih bisa lah tapi kalau untuk keamanan no rotting ya Nah ini engselnya juga udah mulai aus Iya tapi masih bisa diakali lagi caranya ya masih ada di channel saya di video saya ada caranya buat ngakalin gimana kalau engselnya udah sudah aus ya oke sekarang penilaian kalian gimana ya masih layak pakai atau enggak kalau menurut saya sih kalau untuk keamanannya sih kalau jarak jauh atau untuk kecepatan tinggi kurang lah ya bahaya tapi kalau untuk santai-santai di kompleks guys why not Oke sekian dulu dari saya jangan lupa subscribe ya Oke terima kasih